Jadi ya yang khusus itu tanggal Dia itu memang format khusus sama angka number Terus ada lagi persen Kita bisa lihatnya disini ya Di format sell Nah yang khusus itu ini currency number A date time Persen Sama nanti kalau orang sains nih perlu buat desimalnya Itu aja Yang lainnya bisa teks biasa gak apa-apa Nah kalau memang gak terlalu cuma ini selain teks ini Umumnya general ya Defaultnya general Gitu Nanti kamu bisa kerjain kasih saya lagi gak apa-apa ya Biar direview ya Oke Ada lagi Juan mau ditanya? Itu ya Pak Terima kasih Oke terima kasih Kita lanjut ke ini ya Pertemuan dua ya Dan ini juga memang gak terlalu banyak kok Ya terima kasih udah datang ya Rere Juan Teman-teman yang lain nanti bisa lihat recording kami Gitu Jadi harapannya di pertemuan tiga juga ikut Dan bisa nonton nanti supaya gak ketinggalan Jadi Nanti Excelnya ini pun sebenarnya Saya juga gak mau kalian itu Sampai berat banget Tapi kalian punya modal Tau Excel ya Nah di pertemuan kedua ini Kita Akan membahas namanya itu Cat Atau grafik ya Nah ini itu Diperlukan untuk Visualisasi data Jadi Data itu kan Kayak kalian lihat kan Bentuknya tabel tuh Kalau sedikit itu Mungkin Tidak terlalu ini ya Tidak terlalu Pusing bacanya Tapi kalau banyak begini nih Nah Kalian nanti Perlu itu Grafik Atau cat Untuk Menganalisanya Nah seperti ini Ini aku punya dapat dari Ininya Superbook Salah satu Ini induknya Superbook Kemarin dikasih saya data Excel Buat Buat ini Buat mengolah Nah disini Ini Superbook punya Tau Superbook ya Ini dari Superbook Jadi ada nama-nama gereja Mereka punya Ada paut juga Gitu Oke Nah disini Balik lagi kita Catnya itu Seperti ini nih Ada namanya batang Ada namanya line Ada pie Gitu Ya Ini Ini catnya Nah kita nanti akan Coba ya Bikin Yang simple dulu Nanti kalian improvisasi Atau nanti kalian Kalau memang ada tugas Dari sekolah Gitu Nanti bisa Kalian Lebih lanjut ya Ini Setidaknya dengan Ikut ini Kalian bisa tahu nih Cara bikin cat Nah Oke Saya playin aja ya Ini Ini graphic cat Ya Nah langkahnya itu Kalian buat tabel nih Sekarang Ya masing-masing Buka Excelnya ya Nah bikin tabelnya Seperti ini Bikin bulan Sama keuntungan Untuk headernya Nah isi Kolom bulannya itu Januari sampai Juli ya Lalu Keuntungannya Pakai ini Rupiah depannya ya Yuk coba Ada yang udah bisa Ini kalian buka Excel Ya ini boleh ikutin nih Saya juga belum bikin nih Kemarin nih Pertemuan satu kan Saya coba bikin ya Tapi Biar bersama-sama aja Misalnya disini Kita bikin bulan Keuntungan Keuntungan Nah ini Januari Februari Maret April Mei Juni Juni Disini kita bikin 300 ribu aja diketik ya Nanti di format aja 670 ribu Terus 780 ribu 650 ribu Nah disini baru kita rapiin Nah ini kita bikin tablenya Kemarin dimana ya Lalu nih kita Nah ini Ada yang kurang nih Kita ternyata harus masukin apa Rupiah Klik kanan lagi Pilih number Pilih currency ya Pilih rupiah Nah disini dia pakai decimal 2 Jadi dari decimalnya 2 Lalu kita Oke Nah jadi Jadi ya Nah Udah ada yang bisa Dari Rere Juan Udah selesai Tablenya Udah bisa Gimana Rere Juan Bisa Dibuat Pak Lagi dibuat ya Ya udah Coba ya dibuat ya Tunggu 5 menit ya Ini contohnya seperti ini ya Kalau kesulitan Kasih tau aja ya Dimana ya Nah Dari 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 Terima kasih. 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 Instagram gitu kan kalau model yang baris diri insert baris nah jadi bisa lihatnya ada tren kan dia ada tren jadi jadi disini tuh kalau kita bisa pakai ini ya pakai yang tadi itu pakai yang lain tadi ya di sini tuh jadi bisa lihat nih jadi Oh ternyata kalau kayak gini kan nggak tahu nih ini kapan untung naiknya ya tapi kalau pakai visual ini kita jadi tahu nih Oh ternyata keuntungan paling besar tuh di bulan Maret di laparat seribu gitu kalau lihat angka begini kan harus bener-bener ini ya bener-bener teliti kan nih nah tapi dengan adanya catnya ini kita langsung tahu nih Oh di Maret 780 nih di Rp780.000 itu di Maret langsung kita cari di Maretnya nah udah udah bisa semua udah udah model catnya dipakai apa jadi sama Juan jadi kalian bisa custom juga ya di sini ya tuh biar yang cosoknya enaknya gimana ya itu jadi kalian bisa bisa inilah bisa bisa bikin visualnya ya Oke kita udah ya Rere udah ya udah 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 ya Nah lanjut ya Nah ini kalau untuk menggantinya tipenya kalian pilih aja change tipenya Nah tadi di di catnya jadi di catnya kalian tinggal pilih ini terus nah disini bisa kalian ke insert lagi pilih ganti cat tipenya misalnya maunya model dua kolom gitu jadi bisa kalian harus akan harus ini ya klik di pecatnya gitu nah disini kalian bisa untuk lihat nih subnya si bar itu ada banyak lagi nih nah bar sendiri pun kalian ini aja yang panah ke bawah morenya ini kalian klik dia sendiri pun punya ini lagi punya custom lagi nih nah pilih yang cocok nah ini kalau model bar ya gitu jadi untuk mengganti pilih catnya lalu bisa kalian bisa kalian ini klik klik lalu cat desain ini nah tinggal disesuaikan lagi ya ini untuk tampilan cat terus kita lanjut ya misalnya nih ganti ke grafik nih nah ini kalau grafik kita belum coba tadi grafik ya kita coba grafik ya ini grafik terus insert lagi aja pilih ini harus di klik ya yang penting lainnya nah ini bentuk grafik terus cat desainnya yang biasa aja misalnya ini trendnya kelihatan nih jadi paling rendah itu di bulan Juni jadi kalau kayak gini kan enak ngelihat datanya nih misalnya oh ya kita kemarin apa yang paling rendah dimana kalau ditekan enakan dibanding lihat angka kan bener nggak nah dengan bikin cat jadi ketahuan Oh di bulan Juni paling rendah kan kelihatan nih dia paling rendah di bawah kan Juni lihat di sini Juni 247.000 kan dia 247.000 gitu kalau paling tinggi tadi di Maret jadi dengan adanya cat lebih enak kita melihat datanya gitu ya oke lalu kalau merubah warnanya ini nah di sini kalian balik lagi ke sini ya momen warna ya Nah misalnya kan biar ada gitu permintaannya misalnya mau warna ikut dulu aja nih misalnya mau nah disini di klik terus bisa desain nih color ini nah disini saya maunya warna warna kuning aja saya bikin lagi Tentang ya. Halo? Pagi. Iya, gimana Bu? Nah ini berubahan warnanya. Terus, nah. Terima kasih. 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 tugas praktek nggak ada ya jadi kemarin kan kita berat itu banyak ya maksudnya dari bikin tabel terus format sel awal perkenalan excel nah disini kan memang belum masih fokus ke chat ya nanti di pertemuan tiga ini materi kita baru nanti rumus-rumus jadi biar relax dikit lah ya dari Juan gimana Juan nggak ada Pak yaudah kita bikin praktek ya tugas ya nah disini kalian bikin ya bikin aku kasih tugas bikin ini tabelnya isinya ini terus nanti bikin chat ya nah nanti 10 menit atau 15 menit nanti yang udah infoin aja ya nah kalian bikin tabel ini tugasnya lalu nanti bikin grafiknya nah gitu nanti nah grafiknya saya minta grafiknya itu ada ini ya ada pakai pie chart sama bar tugasnya ini ya grafiknya itu grafik itu pie chart sama bar aja ya dibikin ya ini saya tunggu ya kalau ada kesulitan nanti diinfoin aja ya nah untuk tabelnya ini saya nah ya ini tabelnya tabel data ketidak dan guru kalian format bikin lalu nanti bikin grafiknya pie chart sama bar chart nanti kalau yang udah di ini ya di chat aja ya saya tunggu ya nanti kita sharing ya kan cuma berdua nih jadi cepat ya kalau kemarin kan kita banyak nih banyak nanya jadi ini nanti juga nama rerek kalau udah selesai di sharing ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pak saya mau nanya pak ya Juan gimana cara buat lebarin yang tinggi lebarin ke bawah gimana ya pak lebarin coba sharing kamu coba sharing kamu kan ketik itunya nama itunya coba diketik tadi kamu mau bikin apa dulu dilebarin mana ya maksudnya ke kanan maksud saya itu pak mau lebarin ke bawah gini oh antara satu dan dua itu kamu geser aja ke bawah kan satu dan dua itu ada garis di pinggir oh enggak enggak gitu bentar coba aku ini ya aku share ya saya share ya Juan ya ini ya ya pak nah misalnya share ini kan ini kan ini eksternya oke kita bikin di sheet tiga ya nah kalau kamu semua mau kalau kamu cukup satu doa misalnya ini turunin aja disini nih kalau semua sampai semua ikut nah disini kamu pilih aja bebas bebas di antara tiga empat atau dua tiga atau satu dua gini in aja semua ngikut gitu kalau mau cuma satu row ini aja klik row satu misalnya baris satu kamu gini gitu gitu bukan gitu pak hah gitu benar ya ya gitu aja ini kamu kalau seleksi kalau ini semua jadi kamu double klik bisa atau kamu kamu geser semua ngikut gitu kasih pak ya ini ya ini ya ini ya table yang kita minta ya ini tugasnya ya ditulis ya sekalian kalian biar terbiasa sama excel lah ada tugas-tugas gini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke gimana kalau saran saya sih gini kamu bikin aja dulu ini nama kalian ya terus ini bulan Januarnya nanti aja di format nih coba ya kalau masih bingung ya ya boleh ikutin ya Rereh Majuan ya ini ya sekalian biar biasa pakai excel nah kita kan mau bikin apa table ketidakhadiran guru ya nah disini kita bikin dulu judulnya yaitu apa table data data ketidakhadiran ketidakhadiran guru ya gini aja tulisnya biasa lalu ada nomor nama ya kan lalu apa bu bulan kemarinnya kita udah belajar merge kan sama ngerap nanti kita pakai itu Januari terus apa Februari Maret di samping sorry di sebelahnya Maret lalu April Mei lalu Juni nah nah ini kalau kalian mau rapikan langsung bisa jadi bulannya ini sampai Juni apa dia di tengahnya kan kita pakai apa kita ngemerge merge yaitu ke format sel lalu pilih apa alignment pilih merge sel kan nah lalu pilih apa center nih center bener gak lalu yang ini sekarang tabelnya ini sampai dia ke Juni kan nah kita format sel kita pilih lagi merge sel merge terus dia apa center 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 oke bener gak kayak gini bener kan nah disini kita bisa boltin pakai ini B lalu sampai 15 kolomnya ya kalian ikutin ya nah disini nomornya supaya sejajar pakai apa kemarin kita pakai rap nah kalian kan kemarin bisa lewat disini nih lewat format sell tapi ada cara cepat sebenarnya jadi bisa disini di menu home di menu home ini ada rap text nah yang mana dia akan sama di merge nah jangan lupa ke center terus ini kita merge juga merge sama di rap text supaya bidangnya sama marginnya sama semua udah kan nah ini udah udah sesuai dong ya kan udah sesuai kan bener gak lalu kita bikin berapa 15 ya kita bikin dulu nomornya 1 lalu 2 kita bikin sampai 15 jadi biar mancing kalau 1 doang kalau kita turuni dia 1 semua gitu jadi harus pancing sama 2 jadi supaya nanti gini kita block ini udah kita block kalian ada ini nih ada plus disini di bawah 2 nya itu sudutnya turunin sampai 15 tuh kelihatan gak 15 kelihatan kan ada disini ada 15 lalu kita tulis namanya masing-masing ya nah kalian tulis namanya sama bulannya paling nanti kita rapi ini jadi di center jadi block A ini pengennya di center kita taruh klik center ya lalu kita tabelin semuanya nah kita bisa pakai ini yang kemarin format cell atau ada juga cara cepatnya gini disini dekat U underline ini ada table lalu pilih all border aja nah ini cara cepat ini tapi kalian harus tahu bahwa ada namanya format cell jadi disitu format cell tuh lebih lebih inilah lebih biar dapat flow nya alurnya nah ini udah jadi tabelnya kan lalu kalian tinggal isi aja nama gurunya nah disini kita lihat nama gurunya ada Ahmad Padila Ahmad Padila Padila SPD ini SPD ini manual ya jadi gak ada format ini ini memang begini nah ini mungkin ada yang lihat nih kok kena nah supaya enak dilihat ini di antara B sama C kita double click aja ada gambar plus ini klik nah dia yang menyesuai nah nah si nama ini akan tetap di tengah karena kita udah pake matcher sama rap text nanti dia menyesuaiin posisi atas bawah kanan kiri gitu oke lanjut nah disini itu si Ahmad Padila ini dia 0 datanya bahwa dia di Januari tidak ada tidak ada absen Februari 1 eh Februari 1 Maret 0 April 1 Mei 1 Juni 1 lalu ini kan mintanya kan di center ya tengah nah di C sampai H kalian pilih center nah jadi rapi di tengah udah ya gitu kurang lebih kayak gitu udah bisa ada yang ada yang mau nanya ini gak tahapannya apa udah sesuai kalian sama gimana Juan sama Rere udah bisa bisa Juan juga sama udah bisa dikerjain pak dikerjain tapi udah ngerti kan bikin ini semua menge-match kemarin kan sama aja kan udah ya yuk aku udah bikin gak ya lalu kalau kalian udah itu ini ya apa dibikin catnya ya nah nih oh ini ada bikin nih aku nih nah nanti jadinya kayak gini nih ya ya nanti kita disini bikin file kita kan maunya pay ya pay itu disini nih pay pay 3D nya ini nih oh ini ini bisa lagi custom nah kalau kalian pernah lihat nih kayak gini nih yang diberita-berita nih kan kalau kalian pernah lihat nih kasih data itu kayak gini nih nanti ini kita copy ini pay chart ya ini pay chart kita paste datanya nah disini tuh bisa di custom lagi sebenarnya bisa kalian tak tarik ini yang ini yang ini yang ini Ya jadi Bisa komarudinnya itu Yang ini yang abu-abu Nah waktu kalian dekatin pun Kelihatan nih datanya ini Januari Aceh Haruji Dan ini ada presentasinya Jadi kita kalau lihat disini Yang paling banyak absen itu Si Budi Hasan yang di 17% Dan yang Yang ini yang Yang gak ada absen itu 0% nih Si Syamsul nih Nah Jayasta Putra ini Nanti kalian bisa tarik-tarik aja nih Supaya enak bacanya Ini kan karena terlalu banyak data Dia mepet-mepet nih Jadi bisa dirapiin juga Nah Jayaputra masih Amsul dia 0% Seperti itu ya Oke Jadi kalau Untuk disini itu dia Yang di custom itu tetap satu Satu chart Satu grafik Tapi kalau mau bikin Dari data ini banyak chart Bikin di sheet baru Copy paste-copy paste aja Gitu Ya kalau yang udah boleh di sharingnya Sudah Tetap Sampai jumpa Set Hasのは Hm I You I I Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seat itu di bawah, yang table paling bawah itu. Di bawah. Seat. Oh ini. Ya. Oke. Lalu balik lagi ke seat itu. Seat lagi. Bikin lagi. Ya. Insert. Tadi yang kedua. Yang ini. Ya. Bar ya. Bar. Bar apa ini? Line bar. Yang ini. Line bar. Bar yang atas lagi. Bar ini. Ya. Nah. Bisa 2D atau 3D. Yang mana? Yang mana? Kamu mau mana bikin bebas? Ya. Jadi itu intinya nanti tinggal kalian biasa aja ya. Menampilkan data. Bentuk. Cat. Ya. Oke. Ditaruh seat satu lagi. Ya. Enggak. Disitu aja. Satu seat aja. Tapi di sebelahnya. Dua. Bikin sebelahnya lagi. Pasti disitu. Jangan ditimban. Salah tadi itu pastinya. Control Z aja balik. Control Z. Enggak. Control Z. Control Z. Udah. Control Z lagi. Nah. Di sebelahnya ya. Disitu pasti. Nah. Gitu ya. Jadi. Sekalian biasa kalian. Karena praktek ini perlu. Walaupun hanya. Ini kalian jadi. Tahu kesalahan kan. Jadi. Kayak tadi tuh. Niban bisa di. Control Z. Jadi kalau mau balikin lagi. Di Word sama di Excel. Itu control Z. Yang mundur ya. Gitu. Dari Juan. Boleh sharing Juan. Progressnya Juan. Belum kan. Dikit lagi. Selesai Pak. Enggak. Boleh. Lihat. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti biar pengen tau. Nanti biar kelihatan ini. Boleh di share sambil kerjaan Juan. Masih kayak gini doang Pak. Baru Pak. Oh. Ya berarti. Lagi ngisi data ya. Masih ya. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau yang Juan itu kan. Nanti kebiasaan sih tujuan. Kalau udah terbiasa ngisi data. Jadi bisa cepat nanti. Nah ini datanya ini ya. Nah. Jadi kalau biasanya itu yang tebal itu memang ini. Header. Ini header dinamain. Nah kalau yang ini biasanya nanti di. Apa itu namanya bodynya. Isinya. Jadi. Buat membedakan. Biasa header itu tebal. Sedangkan yang ini nya itu. Biasanya ini. Apa. Enggak ditebalin. Gitu. Gak apa-apa. Ini tergantung ini. Keseringan. Kalau kita keseringan biasanya jadi cepat. Yaudah. Dari Juan nanti diselesaikan aja Juan ya. Nanti saya sharing di itu ya. Di grup ya. Ya. Nanti dikumpulin ya Juan ya. Halo. Pak. Ya nanti dikumpulin aja ya. Di grup ya. Pak. Nanti jadi tugas. Dan nanti di pelan berikutnya coba di review apa yang kurangnya ya. Jadi. Kita ini ya. Ya. Gak apa-apa Juan. Masih dalam pekerjaan. Nanti dikumpulin aja. Jadi. Materi kita hari ini. Yaitu. Kita udah bikin. Grafik. Ya. Cart. Dimana cartnya itu ada banyak ya. Mulai dari batang. Line. Terus ada pie. Terus ada lagi buat statistik cart namanya. Banyak lah. Tadi di Excelnya juga udah bisa dilihat sendiri. Lalu kita udah bikin. Yang bar. Terus mengubah warna. Terus. Mengubah cat. Seperti itu. Nanti materinya ini. Ya terima kasih buat Rere dan Juan. Nanti materinya akan di record ya. Di share. Ya untuk Juan. Dikumpulin ya. Biar nanti hasilnya kelihatan. Nanti ada bingung bisa di group. Oke. Dan nanti kita di materi berikutnya. Kita berat ya. Belajar rumus. Matematika. Nanti di Excel itu. Malah kalian akan banyak menggunakan Excel itu. Dengan rumus. Apanya udah ada rumusnya sendiri. Menghitung. Jadi. Kita. Dipermudahlah dengan Excel gitu. Ya. Untuk hari ini cukup dulu ya. Ya. Makasih ya. Rere dan Juan ya. Nanti. Kita. Share recordingnya. Ya. Ya. Juan ditunggu ya. Semangat tetap ya Juan. Nanti boleh. Makasih Juan. Makasih Rere ya. Ya udah. Keunis berkati. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih.